BKKBN Sulbar BKBD dan Sub-PPKBD dalam menjalankan perannya memotivasi masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan PPKBD dan Sub-PPKBD tentang penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan peran KBD daerah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan orientasi program gesit bagi PPKBD dan Sub-PPKBD sesulawesi barat di Mamuju. Kepala Advokasi Informasi, Pelatihan, dan Pengembangan Adin Latbang BKKBN Sulawesi Barat, Nur Yamin, diselah acara mengatakan, orientasi ini diikuti 55 peserta dari 6 kaupaten sesulawesi barat yang kesemuanya berasal dari kampung KB. Jadi kegiatan gesit ini adalah salah satu kegiatan inovasi yang dikeluarkan oleh BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, dalam menggerahkan semangat program KKBPK, khususnya di wilayah-wilayah kampung KB. Jadi ke depannya, kader-kader ini, atau PPKBD, atau yang disingkat biasa pembantu pembina KB Desa, itu lebih bergairah membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, membantu Pak Desanya, membantu Pak Dusunnya, membantu PLKB-nya, membantu seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dalam meningkatkan beberapa target-target yang menjadi tolak ukur program KKBPK di tingkat nasional. Apalagi selama ini Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi yang memiliki perkembangan atau loncatan-loncatan capaian yang begitu baik, sehingga harapan kita dengan adanya program gesit ini, kegiatan gesit yang kita laksanakan di hotel ini, itu bisa meningkatkan lagi, atau ada upaya akselerasi dari program kita di Sulawesi Barat, sehingga Sulawesi Barat bisa menjadi provinsi yang terdepan dalam meningkatkan capaiannya, bahkan harapan kita, kita bisa masuk dalam 10 besar untuk tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Nuriamin mengharapkan, kegiatan ini selain menambah wawasan dan semangat kerja PPKBD dan Sub-PPKBD, juga mengangkat peran kampung KB, yang sebelumnya tertinggal menjadi daerah maju dalam peningkatan program keluarga berencana. PPKBD sendiri merupakan orang-orang dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan atau mengelola program KB di tingkat desa atau kelurahan, sementara Sub-PPKBD bergerak di tingkat dusun atau RW. BKKBN menilai peran PPKBD termasuk sentral, sekaligus ujung tombak dalam memajukan masyarakat melalui program keluarga berencana di daerah. Rezaldi Savitri, TVR Sulbar, Muartakan.